Intro Sahabat Jempol dimanapun anda berada Jumpa kembali di channel jempolindo.id Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taji Nusabarong Pak Guyupan Pecinta Tosan Aji Nusabarong Menghadiri Pameran dan Bursa Ekonomi Kreatif tahun 2024 Di Gedung Serbaguna Kaliwates Jember Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 malam Menurut Ketua Tosan Aji Nusabarong Kabupaten Jember Lina Srila Nurus Hubhi atau Akrabisapa Gus Anas Kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap terselenggaranya Pameran dan Bursa Ekonomi Kreatif tahun 2024 Yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Sedikitnya 90 peserta para pecinta Tosan Aji Yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Bali Yang menggelar barang benda pusaka di pameran tersebut Menurut Gus Anas, pameran tersebut bisa menjadi ajang Silaturahim Reunian antara pecinta Tosan Aji dari berbagai daerah Termasuk mungkin saja terjadi transaksi diantara para pecinta Tosan Aji Seperti yang dilakukannya ketika dia tertarik dengan benda pusaka Milik Haji Wawan warga Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Gus Anas tak segan mengeluarkan sejumlah uang Untuk membeli benda pusaka yang dikehendakinya Hal itu dilakukannya sebagai wujud dari dukungannya Atas kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember itu Yang telah memberikan ruang kepada para pecinta Tosan Aji Yang datang dari berbagai daerah Pada kesempatan itu Gus Anas menyampaikan bahwa Alangkah baiknya jika pada kegiatan itu Tidak hanya sekedar digelar pameran dan bursa saja Namun sebaiknya juga diberikan edukasi kepada para pengunjung Sehingga mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang benda pusaka Demikian sahabat jempol Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Salam sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!